Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini akan membahas mengenai materi keseimbangan ekosistem Dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam Langsung saja ke pembelajarannya Apa itu keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi Di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak pada keselarasan, kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya Sayangnya mencermati keadaan yang terjadi di awas ini Bisa kita simpulkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan secara besar-besaran yang berdampak pada kehidupan manusia Penyebab terganggunya kesimpangan lingkungan tersebut ada beragam Apa saja? Berikut urayannya dalam video ini Satu, karena penabangan hutan secara liar Penabangan hutan secara liar Menyebabkan terjadinya banjir di musim hujan Tanah menjadi longsor Hewan kehilangan tempat tinggal, makanan dan kehidupan Populasi hewan dan tumbuhan berkurang Kekeringan di musim kemarau Suhu udara menjadi tinggi Hutan menjadi rusak Terjadi kebakaran hutan Hutan menjadi gundul Ayo kita bahas satu persatu mengenai dampak dari penabangan hutan secara liar Penabangan hutan secara liar menyebabkan terjadi banjir di musim hujan Resapan air menjadi berkurang Karena yang sebelumnya akar yang menahan air setelah ditebang menjadi tidak ada yang menahan airnya Akibatnya pada musim hujan akan terjadi banjir Kemudian penabangan hutan secara liar Menyebabkan tanah menjadi longsor Akar tanaman tidak dapat menahan hujan Sehingga menyebabkan tanah longsor atau erosi Penabangan hutan secara liar juga menyebabkan Hewan kehilangan tempat tinggal, makanan dan kehidupan Hutan menyediakan makanan tempat tinggal dan perlindungan bagi hewan-hewan tersebut Jika pohon-pohon ditebang terus Sumber makanan untuk hewan-hewan yang hidup di pohon tersebut juga akan berkurang atau tidak ada Karena itu banyak hewan yang kekurangan makanan Penabangan hutan secara liar juga menyebabkan populasi hewan dan tumbuhan berkurang Akibat dari kebakaran hutan, hewan dan tumbuhan banyak yang ikut terbakar Hal ini juga dapat merusak keseimbangan ekosistem Penabangan hutan secara liar juga menyebabkan kekeringan di musim kemarau Pada musim kemarau terjadi kekurangan air Karena cadangan air yang tadinya diresap oleh akar Sudah tidak ada lagi yang meresapnya Penabangan secara liar juga menyebabkan hutan menjadi rusak Manusia kadang-kadang membuka lahan pertanian dan perumahan dengan cara membakar hutan Akibatnya hutan menjadi rusak Abang hutan secara liar juga menyebabkan lahan menjadi gundul Hutan yang gundul tidak dapat tidak bisa menahan air dan menyimpan air Sehingga dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir dan sumber mata air menjadi kering Kebakaran hutan secara liar juga menyebabkan kebakaran hutan Kebakaran hutan dapat menyebabkan hutan lahan menjadi kebakaran hutan Kebakaran hutan dapat menyebabkan hutan lahan dan kewan yang kita lihat pada video kali ini dari kebocoran hutan yang kedua menyebabkan terganggu ekosistem adalah penambangan terbuka penambangan terbuka menyebabkan hutan hujan lebat menjadi gurun tandus dan mati sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang dapat hidup di sana penambangan terbuka juga menyebabkan limbah dari sisa pertambangan menyebabkan sungai menjadi keru dan coklat penambangan terbuka menyebabkan zat kimia yang digunakan dalam proses penambangan dibuang ke aliran sungai sehingga membunuh ikan dan satwa lainnya penambangan terbuka juga menyebabkan hutan hujan lebat menjadi gurun tandus dan mati sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang dapat hidup di sana lima dari sisa pertambangan menyebabkan sungai menjadi keru dan coklat dan zat kimia yang digunakan dalam proses penambangan dibuang ke aliran sungai sehingga membunuh ikan dan satwa lainnya itulah akibat dari penambangan terbuka tiga yang menyebabkan terganggu ekosem adalah pembuangan sampah atau limbah pembuangan sampah atau limbah menyebabkan malu hidup yang bergantung pada air sungai akan menjadi tersemar dan airnya tidak dapat digunakan pembuangan sampah atau limbah juga menyebabkan malu hidup yang bergantung pada air sungai akan sulit dan mencari air bersih Hai part yang menyebabkan terganggu ekosistem adalah penggunaan pupuk dan pesticida secara berlebihan Hai penggunaan pupuk dan pesticida berlebihan menyebabkan permukaan air dipenuhi oleh tumbuhan air sehingga sinar matahari terhalang masuk ke dalam perairan Hai proses fotosintesis fitoflanton menjadi terhambat sehingga kadar oksigen dalam air menurun dan menyebabkan kematian masal penghuni perairan hai 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 penggunaan pupuk dan pesticida berlebihan juga menyebabkan sebagian pupuk yang tidak diserap oleh tumbuhan akan terbang bersama aliran air pupuk tersebut banyak mengandung hara mineral menyebabkan perkembangan biarkan tumbuhan menjadi cepat Hai penggunaan pupuk dan pesticida berlebihan juga menyebabkan mematikan makhluk hidup selain hama pertanian yang sebenarnya bermanfaat kemudian hama menjadi kebal terhadap pesticida sehingga menjadi terjadi ledakan jumlah hama Hai kemudian yang kelima adalah terganggu ekosistem juga disebabkan oleh perburuan liar Hai perburuan liar mengakibatkan Hai perburuan yang dilakukan manusia hanyalah untuk tujuan tertentu jika kegiatan ini tidak segera dicegah maka akan mengakibatkan populasi hewan menjadi musnah hewan kehilangan tempat tinggal makanan dan kehidupan kemudian yang keenam yang menyebabkan terganggu ekosistem penangkapan ikan tanpa terkendali penangkapan ikan tanpa terkendali gunaan dinamit menyebabkan ikut terbunuhnya ikan yang masih muda dan menyebabkan rusaknya terumbu karang akibat penangkapan ikan tanpa terkendali gunaan jaring bermata kecil menyebabkan ikan kecil dan ikan yang belum dewasa juga ikut tertangkap sehingga menghambat proses regenerasi ikan penangkapan ikan tanpa terkendali juga mengakibatkan penangkapan ikan dengan kapal-kapal pukat harimau dapat menimbulkan penurunan jumlah ikan di laut sebab dengan pukat harimau ikan kecil akan ikut terjalin kemudian tujuh kesimpangan ekosistem juga terjadi karena perusahaan terumbu karang perusahaan terumbu karang mengakibatkan terumbu karang merupakan rumah bagi ikan-ikan di laut perusahaan terumbu karang dapat menyebabkan ikan-ikan kehilangan tempat tinggal dan mati besarnya kerusakan terumbu karang akan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan dan sumber pendapatan perusahaan terumbu karang juga mengakibatkan menurunnya produktivitas biota atau ikan yang hidup pada ekosistem perusahaan terumbu karang yang pada gilirannya hasil tangkat ikan akan semakin menurun perusahaan terumbu karang mengakibatkan apabila karang yang dirusak adalah tempat berkumpulnya ikan-ikan maka ikan-ikan tersebut akan pergi mencari tempat tinggal baru yang menyebabkan pendapatan negara dari sisi perikanan berkurang perusahaan terumbu karang dapat disimbolkan perusahaan terumbu karang mengakibatkan perusahaan terumbu karang perusahaan terumbu karang akan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan dan sumber pendapatan yang pada gilirannya hasil tangkat ikan akan semakin menurun menurun terumbu karang merupakan tempat berkumpulnya ikan-ikan jika terumbu karang akan rusak menyebabkan ikan-ikan akan pergi mencari tempat tinggal baru dan dari sisi pendapatan negara dalam bidang perikanan akan berkurang demikianlah video mengenai keseimbangan ekosistem terima kasih telah menonton thank you for watching see you in the next video bye bye